Baik ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Bang, bagaimana cara menasihati anak yang suka menunda-nunda pekerjaan? Bukan hanya pekerjaan dia sendiri sebagai pelajar Baik itu mengerjakan PR dan lain sebagainya Di saat disuruh oleh orang tua Seringkali menunda-nunda bahkan tidak mau melakukannya Di saat kami menasihatinya atau menegurnya dengan pelan Atau dengan kalimat yang santu, dengan kalimat yang lembut Itu seolah tidak mempan Tapi di saat kami mencoba tegas dan keras Justru dia malah berbalik marah dan melawan Mohon pencerahnya Bang, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, anak-anak punya masa Masa anak-anak itu senang Masa anak-anak itu harus menyenangkan Nah kadang-kadang cara kita sebagai orang tua Berkomunikasi kepada anak-anak dengan bahasa orang tua Tidak menggunakan bahasa anak-anak Saya harus menjelaskan dulu bahwa bahasa anak-anak itu harus yang menyenangkan Apabila kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita Maka dia akan senang Buktinya dia lebih senang kepada sahabatnya dibanding kepada orang tuanya Faktanya demikian Maka mungkin gaya bahasa kita yang menyuruh Anak-anak tidak suka disuruh Anak-anak tidak suka diperintah Buktinya gimana Dibilangin jangan lari Tambah lari kenceng Jangan nakal Tambah nakal Sini makan Dia gak mau Jangan dimakan Malah dimakan Begitulah anak-anak Maka yuk gunakan bahasa-bahasa Yang harus level dengan bahasa anak-anak Bahasa anak-anak itu misalnya Kakak bantu mama dong Jadi bahasanya begitu Please kak Jadi kita menghargai dia Memanggilnya bukan dengan Sebutan seperti anak kecil Tapi kita mengangkat Anak-anak itu sekalipun dia masih anak-anak Dia ingin memerankan watak orang tua Coba aja buktikan ketika anak-anak suruh main-main Dia pegang boneka Lalu dia menjadi bonekanya menjadi ibunya Jadi ibunya Dipegang-pegang sini Diayun-ayun Walaupun anak-anak Tapi ketika dia pegang boneka Dia memerankan sebagai seorang ibu Jadi dia ingin Dijadikan tua itu begitu Dihormati Dihargai Direspekin Makanya bahasanya Kakak bantuin mama gitu Kak please Itu penting Sehingga bahasa yang disenangi oleh anak-anak Itu tumbuh Dia ingin menjadi pelindung Wajar Anak-anak itu ingin melindungi orang tuanya Tapi kalau terjadi satu Subordinari Dia merasa didoktrin Merasa disuruh-suruh Dia akan protektif Dia menutup diri Maka yuk kita buka Kita minta pelindungan Kakak mama sulit kah? Gak bisa kah? Gimana ya? Gitu Ya Di level Anak abang Molly Yang punya keterbelakangan Secara emosional Dan pemikiran Itu abang sering meminta kepada beliau Begitu Molly Abis sakit Oh cini-cini-cini Dipijitin sama dia Jadi caranya Bagaimana kita minta pelindungan kepada dia Jangan menyuruh Anak-anak begitu Makin disuruh Makin melonjak Makin dilarang Makin melakukan Jadi kita seolah-olah minta seperti dilindungi Kemudian yuk Jadikan Apa yang dilakukannya itu sesuatu yang disenangi Biasanya ketika dia menunda sesuatu Berarti ada yang lebih disukai Dan yang disukainya Belum tentu lebih baik Dibanding yang ditunda Gitu ya Maka Kita berikan satu pemahaman Bagaimana caranya Bahwa yang ditunda itu Jutur lebih baik Dibanding yang dilakukan sekarang Karena itu hanya sekitar yang disenanginya saja Bisa jadi Kita yang melakukan tindakan-tindakan Memberikan contoh Misalnya Harusnya merapikan Tempat tidur gitu Tapi dia langsung pergi jalan gitu Disapikan dulu Nanti pada saatnya Kita lagi bareng-bareng disitu Kakak Ini tempat tidurnya Berantakan Emang gak bisa bantuin mama sih kak Mama kesulitan kak Jadi begitulah pelan-pelan Sehingga kalau pekerjaannya disenangi Nanti dia Akan melakukan sesuatu yang disenangi Masa anak-anak itu masih yang disenangi Maka pastikan pekerjaannya Itu harus yang disenangi Kalau semua pekerjaannya disenangi Insya Allah Tidak akan dia akan menunda-nunda Apalagi membanding-bandingkan Mana yang semestinya dilakukan Tapi kalau wajahnya gak disuka Pasti akan ditinggal Itu susah banget Aku lebih suka yang main Lebih disenangi yang main Jadi pastikan semua kegiatannya disenangi oleh anak-anak kita Insya Allah Terima kasih